Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Tedul 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Filipi 3 ayat 14, firman Tuhan berkata dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus, ada satu kata kerja aktif yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang dituliskan pada jemaat di Filipi. Kata tersebut yaitu berlari-lari. Kata berlari ini dalam terjemahan lain diartikan juga dengan kata berjuang. Di berbagai tempat, dia pun juga mengajarkan supaya roh kita menyala-nyala, bertanding sampai menang, dan juga mencapai garis akhir. Kata berlari-lari mengandung pengertian suatu usaha yang aktif, keras, dan tidak setengah-setengah. Kehidupan iman kita pun perlu suatu tindakan yang aktif dan dinamis. Bukan kehidupan yang jalan santai saja atau semampunya. Juga bukan kehidupan iman yang seikhlasnya, yang penting sampai tujuan. Namun kita harus berlari untuk memperjuangkan iman kita. Dalam arti, ada usaha keras yang kita lakukan dan kerjakan. Sahabat Kristus, perjuangan iman kita tidak pernah mudah. Ada banyak tantangan di sana-sini. Kalau kita tidak keras pada diri sendiri, maka dunia inilah yang akan berlaku keras pada kita. Saatnya kita memaksa diri kita untuk keras dan tegas. Latih diri ini untuk baca firman Tuhan dengan tekun. Paksa diri ini untuk berdoa dengan maksimal. Dan buat diri ini untuk giat melayani Tuhan dalam berbagai kesempatan. Kalau kita tidak keras pada diri sendiri untuk memperjuangkan iman kita, maka kita akan kalah oleh kerasnya dunia ini. Kita akan mudah mengeluh dan bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kita mengeluh karena situasi ekonomi, pekerjaan yang sulit didapatkan, sekolah yang tidak mudah dijalani, atau berbagai masalah yang lain. Saatnya kita berlari untuk memperjuangkan iman kita tanpa kenalalah sampai Tuhan Yesus panggil kita pulang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang kami terima dan nikmati dan renungkan pada pagi hari ini. Kami mau menjadi pribadi yang berjuang keras Tuhan dalam pertandingan iman ini Tuhan. Kami mau berlari sampai pada tujuan, kami mau keras, kami mau kuat, kami mau giat, kami mau tekun ya Tuhan dalam memperjuangkan iman kami. Ampun ya kalau selama ini kami setengah-setengah dalam memperjuangkan iman kami. Hanya semampunya, seikhlasnya, serelanya, sehingga membuat iman kami mudah, lemah, goyah, jatuh, bangun, dan sebagainya. Tapi hari ini kami mau memandang kepada Tuhan. Kami mau keras Tuhan melawan tantangan kehidupan ini. Kami mau berlari untuk memperjuangkan iman kami. Berlari mengalahkan segala situasi, tantangan, dan halangan yang ada di depan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus diberkati dengan kelimpahan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kemampuan. Untuk mengerjakan yang jadi bagian kami semua. Diberikan tuntunan, pengembalaan, pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, kekristianan merupakan kehidupan yang mengajak kita untuk berlari memperjuangkan iman. Dan bukan jalan santai, apalagi jalan di tempat. Salam dari saya Pendeta Ogiraharjo dari Mijpam Ministri. Tetap setia sampai kali sakir. Tuhan Yesus memberkati.